Pemisah Kelurahan Sukamiskin Kejamatan Arcamani, Kota Bandung menerima kunjungan tim juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat di kantor Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, Kamis Pagi. Kelurahan Sukamiskin masuk tiga besar Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat dengan salah satu program unggulannya yang diterkait penanganan sampah melalui inovasi Kang Pisman. Tim juri penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Kamis Pagi mendatangi kantor Kelurahan Sukamiskin di Jalan Pacuan Kuda Kecamatan Arcamani, Kota Bandung. Rombongan tim juri yang dipimpin oleh Ibu Lisa Afianti selaku ketua disambut oleh Lurah Sukamiskin Farida Agustini didampingi Camat Arcamanik, Forkopim Cam, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah Odet dan Asisten Daerah Setda Kota Bandung Asep Cucu Cahyadi. Ketua tim juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat, Lisa Afianti menegaskan timnya hari ini melakukan rechecking untuk Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2023. Kelurahan Sukamiskin menjadi salah satu dari tiga besar untuk menentukan siapa yang akan keluar menjadi juara. Jadi kita pagi hari ini mungkin sampai sore kita melakukan rechecking untuk Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Jadi kita akan memilih tiga besar, kita akan pilih juara satu, dua, tiga dan saya akhir ini terakhir. Pertama kita lakukan di Kota Cimahi, kebarat di Kota Bekasi, sekarang terakhir di Kota Bandung. Ya sebetulnya proses tahapan penilaian kan sudah dari awal ya Kang. Administrasi sudah kita lalui, kemudian kemarin paparan sudah kita lalui. Sebetulnya pada hari ini itu kita tinggal mengecek sebetulnya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Sukamiskin. Sementara itu PLH Asisten Daerah Setda Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi berharap keberhasilan Kelurahan Sukamiskin menembus tiga besar Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini menjadi bukti nyata peningkatan pelayanan pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat yang dimulai dari tingkat Kelurahan. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena memang ini bagian dari visi kita gitu ya Bandung Unggul yang agamis. Nah ini barangkali salah satu bentuk dari komitmen kita pemerintah Kota Bandung bagaimana bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari semua aspek termasuk tadi bagaimana inisiasi masyarakat ini bisa diakomodir kemudian berkolaborasi dengan kita pemerintah juga berkolaborasi dengan dunia usaha atau swasta sehingga benar-benar apa yang dicanangkan secara global bahwa pemerintahan yang baik itu adalah bagaimana sinerginya antara pemerintah, masyarakat, juga dunia usaha. Kelurahan Sukamiskin masuk tiga besar Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023 ini dengan sejumlah inovasi dan program-program kerjanya. Salah satunya program Kang Pisman, yakni penanganan permasalahan sampah. Di Kelurahan Sukamiskin ini dari total 17 RW, 14 RW diantaranya sudah mampu menerapkan program Kang Pisman dengan memilah sampah sehingga permasalahan sampah di Kelurahan Sukamiskin dapat teratasi. Dalam perlombaan Kelurahan tahun 2023 tidak banyak kata yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya sehingga Kelurahan Sukamiskin hari ini bisa tiga besar karena atas dukungan dari semuanya dengan kolaborasi dan inovasinya. Apa sih yang ingin diponjolkan dari Kelurahan Sukamiskin ini? Inovasi Kang Pisman. Karena Bulura betul-betul ingin Kang Pisman jalan di semuanya. Karena terkait sampah itu kan jadi problem kehidupan. Saya ingin memulai dari warga Kelurahan Sukamiskin dengan inovasinya Kang Pisman. Mudah-mudahan masalah sampah di Kota Bandung bisa tertangani. Jadi semua warga Kota Bandung harus berkang Pisman. Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arca Manik menjadi satu-satunya perwakilan Kota Bandung dalam tiga besar perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan bersaing bersama dua desa atau kelurahan lainnya dari perwakilan Kota Cimahi dan Kota Bekasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV